Kita lanjutkan kembali dialog bersama Herzaki Mahendra Putra, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat dan juga Kang Ujang Komarudin, pengamat politik. Sebelum saya menanyakan perkara baju yang kembar begitu ya, warnanya biru-biru, saya mau ke Kang Ujang terlebih dahulu. Kang Ujang, ini kalau Anda melihat bagaimana potensi Partai Demokrat kalau nanti berkolaborasi atau bisa join dengan Erlangga Hartarto dari Golkar, seperti apa Kang Ujang? Saya melihatnya pasangan ulik ya, menarik. Ya bisa menjadi kuda hitam. Kita tahu bahwa Pak Erlangga itu prasik ekonomi ya, Indonesia. Ya sukses dalam konteks menangani ekonomi dalam masa pandemi, masa-masa sulit. Yang kedua, AHI juga kan tokoh-tokoh muda ya, yang ya hari ini ya digandungi oleh anak-anak muda. Jadi cocok. Ya kalau Golkar dapat 14 persen, letakkanlah kursi parlemen lalu kurang lebih juga Demokrat 6 persen. Ya memang sudah 20 persen. Dan ya bisa bersama-sama untuk menjadi capes dan cawapres. Tetapi kan memang harus dihitung kekuatan apa namanya, daik di Golkar maupun di Demokrat. Misalkan, siapakah lawan politiknya? Lalu elektabilitasnya seberapa gitu kan? Lalu partai koalisi lawan politik itu mana saja? Lalu misalkan mohon maaf keberpihakan gitu ya, apa namanya pemerintah itu kemana? Lalu kekuatan finansialnya seberapa? Itu banyak faktor yang memang bisa dilihat untuk melihat faktor-faktor kekuatan capes dan cawapres. Tapi saya melihat bahwa ini pasangan unik, menarik yang saya rasa perlu untuk didorong ya. Untuk bisa menjadi capes-cawapres dikatakanlah dalam pendaftaran nanti September 2023. Saya rasa biar nanti rakyat yang menentukan. Agar kita juga punya pilihan alternatif capes-cawapres yang bagus dan yang baik gitu. Biar saja nanti ada partai lain mencalonkan partai. Syukur-syukur ada 4 poros. Atau minimal ada 3 poros. Ini membuat dinamika politik Pilpres 2024 nanti sangat menarik menurut saya. Nanti akan ada adu gagasan, adu ide, adu program pesimisnya. Dan itu menurut saya harus dikembangkan mulai saat ini. Baik oleh Pak Erlangga, AHAI maupun capes-caples yang lainnya. Baik poros duet AHAI dan juga Erlangga ini dinilai pengawat politik bisa menjadi kuda hitam. Begitu pasangan yang unik yang potensial. Bang Herzagi, apakah targetnya sampai ke sana ini mungkin sinyal sudah berpakaian kompak biru-biru ketika bertemu? Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Erlangga dan juga diambil oleh Mas AHAI. Bisa bahwa peluang untuk berkoalisi itu selalu ada, Mbak. Bagaimanapun kalau demokrakan kita dalam berkoalisi nantinya untuk Pilpres 2024 adalah sama-sama mencari faktor yang punya komitmen untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Nah ini platform ini harus sama dulu. Kalau misalnya tidak berat ini. Nah kemudian yang kita, ini mesti kita pastikan. Yang kedua adalah kita ingin berlagak di Pilpres 2024 nanti adalah untuk menang, Mbak. Jadi bukan mau naaf, bukan hanya sekedar ikut gitu ya. Tetapi ingin menang. Sehingga tentunya berbagai perhitungan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ujang ya, teman Rasi. Masuk-masukannya memang akan dihitung kembali benar-benar nanti. Seperti apa ini ya, seperti apa, mana pasangan yang paling tepat nanti setelah koalisi terbentuk. Karena mungkin tidak hanya kami berdua, tetapi juga akan terbuka atas partai-partai lainnya. Ini kalau nanti misalnya terbentuk. Oke, kalau tadi sebutkan oleh Pak Ujang, kedua duet ini kalau di Kabukan bisa mencapai koalisi 20%, kurang lebihnya seperti itu. Apa sih yang dilihat partai demokrat dari partai Golkar ini ya? Apa yang membuat menarik dari sosok partai Golkar ini? Bang Herzaki bisa dengar suara saya? Iya, memang. Tadi agak hilang tadi. Baik, Bang Herzaki. Kira-kira apa yang membuat partai demokrat melihat sosok partai Golkar ini menjadi, bisa dikatakan nanti ke depan, bisa menjadi partner duet yang potensial? Pertama begini, Mbak. Ini kita punya pengalaman bersama ya selama 10 tahun pemerintah Pak SBY. Yang kedua juga kita punya, misalnya itu, chemistry lah gitu. Dalam konteks bahwa sama-sama punya kader yang pernah memimpin negeri ini gitu. Ya, bagaimanapun kan baru ada empat partai, Mbak. Ya, selama Indonesia Merdeka ini yang kadernya bisa memimpin negara ini gitu. Ya, dua diantaranya adalah Golkar dan Demokra. Tentunya pengalaman dari kedua partai ini dalam memimpin negeri ini akan sangat dibutuhkan tentunya di 2024, Mbak. Akan sangat bermanfaat, karena kan situasi semakin tidak pasti nantinya, apalagi pasca pandemi ini. Nah, kemudian tadi lagi-lagi yang paling penting adalah bahwa Mas Ahyu ini kan penentu, Mbak. Kalau di Demokrat untuk berkoalisi dengan siapa, beliau lah yang nanti akan menjadi salah satu sosok atau figur penentu. Begitu juga dengan Pak Erlangga gitu, yang sudah mendapat amanah dari mukernasnya Golkar sebagai capres. Nah, sehingga kan komunikasinya enak nih gitu. Sama-sama juga istilahnya itu kan punya kendaraan nih. Tadi kebersamaannya segala juga memungkinkan. Nah, inilah yang kita lihat sangat terbuka sebenarnya peluang antara Golkar dan Demokrat yang berkoalisi. Tentunya banyak hal lain yang kita mesti hitung bersama, tapi lagi-lagi komunikasi juga kita buka dengan yang partai-partai lain gitu, Mbak. Nanti kita lihat nih, karena mengurucetnya mungkin nanti di 2023 awal. Rupanya Pak Herazaki yang memulai silaturami di masa Idul Fitri tidak hanya Mbak Haye dan juga Pak Erlangga Tarto ya, tapi juga ada tokoh partai politik lain seperti Menteri Pertahanan kita yaitu Prabowo Subianto yang silaturami ke Presiden hingga tokoh politik lain seperti Megawati dan juga Sultanah Manggubodo 10. Kang Ujang, ada pengamatan mengenai silaturami ini? Ya, tadi ya momentum, momentum awal saya katakan, momentum Idul Fitri, momentum tahun politik itu menjadi pijakan bagi para tokoh bangsa yang ingin menjadi capek sama pres itu. Ya, suka tidak suka, senang tidak senang ya harus tadi ya memulai untuk bersilaturami dan menaikkan elektabilitas. Kita misalkan Prabowo, Prabowo kan serupanya stagnan, lalu centrum turun. Ya, kalau tidak bergerak, tidak bersilaturami, ya tidak akan mengangkat itu elektabilitas. Oleh karena itu ya, apa yang dilakukan oleh AHY, oleh semua capes-cawapres yang masuk Prabowo, itu bagian daripada bukan hanya silaturami biasa, tetapi silaturami juga untuk persiapan Pilpres 2024. Dan itu sah-sah saja dalam dunia politik. Dan itu momentumnya pas, tepat gitu, Idul Fitri, dan momentum tahun politik. Dan kita tahu bahwa semuanya akan mendorong memanaskan mesin partai politik, mesin termasuk pribadi, kandidat itu, untuk ya memulai menyapa rakyat. Dan momentum Idul Fitri itu momentum yang pas gitu loh. Anjuran agama iya, lalu budayanya juga iya, dan siraturahme itu ya bisa diterima oleh seluruh komponen masyarakat, karena momentumnya pas dan tepat. Dari safari lebaran yang dilakukan oleh politisi ini, Kang Ujang, apakah sudah mulai terpola ini, poros-poros dari Pilpres 2024 nanti? Saya melihatnya belum ya. Kenapa saya melihat dari indikatornya gini, elektabilitas lah. Kalau sekarang kan begini, elektabilitas pernah capes-cawapresnya masih di sekitar 30 persen gitu ya. Baik secara individual maupun ketika dipasangkan gitu loh, ketika disimulasikan. Nah, ketika pengalaman yang lalu dalam sejarah, dalam fakta sosial yang ada, Pak SBY 2024 yang lalu, itu ketika beliau menjadi capres, menjadi presiden yang kuat gitu ya, itu elektabilitas sampai 60 persen. Lalu Pak Jokowi juga ketika 2014 yang lalu, pertama kali mencapreskan diri itu 60 persen juga, elektabilitasnya kurang lebih di situ. Jadi saya melihatnya ketika elektabilitas capes-cawapres itu masih di sekitar 30 persen atau 32 persen, itu artinya masih panjang perjalanan itu. Jadi masih ada waktu 17 bulan untuk menuju masa pendaftaran capes-cawapres di September 2023. Jadi memang hari ini pola itu belum terbentuk. Hari ini masih penjajakan, masih mensolidkan pertemuan ya, masih jalin sinaturohmi. Dan itu menurut saya bagus-bagus dan tepat ya untuk melakukan komunikasi politik hingga menjelang September 2023 nanti. Baik, rupanya saat ini masih dalam masa PDKT ya Kang Ujang ya, para tokoh-tokoh politik ini untuk bisa mencari siapa-siapa saja yang cocok. Kita tunggu juga bagaimana arah atau manuver dari Partai Demokrat ini akan berpasangan dengan siapa atau bergandengan dengan siapa. Terima kasih banyak Bang Herzaki Mahendra Putra, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, juga Kang Ujang Omarudin, Direktur Esekutif Indonesia Political Review, sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu, Bapak-Bapak. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih.